Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semuanya Semoga kita semua Orang tua kita, guru-guru kita Saudara kita, teman-teman kita Semuanya selalu diberi Kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Kita akan belajar Mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu materi Tentang surat Quraysh Nah Sebelum kita masuk pada pembahasan Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan Semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan Dan kefahaman oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa asuhabihi Wa zurriyatihi Wa albaytihi al-kira Wa ilah hadrati sya'ad al-qadir jilani Wa ilah hadrati sya'ashim asha'ari Wa ilah mu'asasat al-alimiyah kabansari Wa asatidina wa talamidina Wa al-walidina Lahu mu'al-fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawm yawmiddin Iyaka na'abudu wa iyaka nasta'in Ihdina shiratul mustaqim Shiratul ladhina an'amta alayhim Wairi al-magtubi alayhim Wa naktullin Rabbi al-firli wa liwalidayya Wa lilimu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ulma Warzukni fahma Amin 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 Ya Rabbal Alamin Dilanjut kita baca Sulawat Nariyah bersama-sama Allahumma sholli sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalubihi al-uqadu Watanfariju bihi al-kura'u Watuqadabihi al-hawaiju Watunalu bihi ra'ibu Wahusnu al-hawati mihi wa yustashqo al-gamamu Biwajihil karim Wa ala alihi wa ala alihi wa shahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin wa nafasin bi'adadhi Kulli ma'alum illak Allahumma sholhi sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina Muhammadin illadhi Tanhalubihi al-uqadu Wa ala alihi wa shahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadhi Kulli ma'alumillak Alhamdulillah irubil alamin Selanjutnya mari kita masuk pada pembahasan Nah untuk materi pembahasan yang akan kita bahas tentang Quraysh ini Yang pertama yaitu tentang surat Quraysh Kemudian lafal surat Quraysh Kemudian arti dan terjemah surat Quraysh Dan yang terakhir nanti tentang kandungan surat Quraysh Nah untuk poin pertama tentang surat Quraysh Surat Quraysh ini terdiri dari empat ayat Dan termasuk surat magiyah Kenapa dinamakan surat magiyah? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah Kemudian dalam Al-Quran surat Quraysh ini Merupakan urutan surat yang ke-106 Dan surat Al-Quraysh ini diturunkan setelah surat Al-Insya'roh Untuk nama surat ini diambil dari ayat pertama Yang berarti Bani Quraysh Nah Bani Quraysh ini adalah suku bangsa Arab Yang menetap di kota Mekah Suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim Yang menetap di kota Mekah dan sekitarnya Nah suku Quraysh ini menerangkan tentang kehidupan Maksudnya surat Quraysh ini menerangkan tentang kehidupan orang Quraysh Serta kewajiban yang seharusnya mereka penuhi Nah memang ini fokusnya dinamakan surat Quraysh Karena memang dimaksudkan untuk suku Quraysh Yang Allah menyebut suku Quraysh atau Bani Quraysh Nah untuk lafal surat Al-Quraysh Nah mari kita baca bersama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim L'ilafi Quraysh Ilafihim rihlata الشitاء والشيف Falya'budu Rabba hadal bayit Alladhi at'amahum min ju'u' Min ju'u'in wa amanahum min khawuf Sudhaqallahul adhim Nah kemudian sebelum kita menerjemahkan secara lengkap arti dari surat Al-Quraysh Mari kita baca terpisah-pisah mufrodat dari surat tersebut Li'ilafi karena kebiasaan Quraysh Orang-orang Quraysh Ilafihim yaitu kebiasaan mereka rihlata Bepergian Ashitai pada musim dingin Maswaif dan musim panas Falya'budu maka hendaklah mereka menyembah Rabba Tuhan atau pemilik Hadal bayit rumah ini Yang dimaksud yaitu Ka'bah Alladhi yang at'amahum telah memberi makan kepada mereka Min ju'u' Untuk menghilangkan lapar Wa amanahum dan mengamankan mereka Min khawuf Dari rasa ketakutan Nah untuk tersimah lengkapnya Li'ilafi Quraysh Karena kebiasaan orang-orang Quraysh Ilafihim rihlata Ashitai was syoif Yaitu kebiasaan mereka Bepergian pada musim dingin Dan musim panas Nanti dijelaskan Bepergian di musim dingin Dan panas itu Untuk apa nanti ada Di belakang nanti Kemudian ayat ketiga Maka Hendaklah mereka menyembah Tuhan Atau pemilik rumah Ka'bah Yang terakhir Alladhi at'amahum min ju'u'u Wa amanahum min khawuf Nah Maka kenapa mereka diberitakan Untuk menyembah Tuhan Pemilik Ka'bah Karena Tuhan mereka yang telah memberi makan Kepada mereka Yang telah menghilangkan lapar Dan mengamankan mereka Dari rasa ketakutan Nah mari Kita bahas Mengenai kandungan surat Al-Qurais Untuk ayat yang pertama ini Menjelaskan Tentang kebiasaan Suku Qurais Sebagaimana yang Bapak sebutkan Bahwasannya Suku Qurais ini adalah Kaum Bangsa Arab Keturunan Nabi Ibrahim Yang menetap Di Mekah dan sekitarnya Bahkan Nabi Muhammad pun Juga Berasal dari Keturunan Suku Qurais Yang mempunyai mata pencaharian Pokok berdagang Kemudian Ayat yang kedua Menjelaskan Tentang perjalanan Dagang Orang-orang Qurais Pada musim dingin Kemana Yaitu Untuk pergi Ke negeri Yaman Dan musim panas Ke negeri Sam Dalam setiap Tahunnya Jadi Mereka Pergi pada musim Dingin Dan musim Panas Itu untuk Perjalanan Dagang Kemana Kalau musim Dingin itu Mereka Perginya ke Kota Yaman Atau negeri Yaman Nah kemudian Kalau musim Panas Mereka itu Berdagang Menuju Ke negeri Sam Nah ini Dalam setiap Tahunnya Suku Qurais Melakukan Tradisi Seperti ini Mereka Berpergian Dengan tujuan Untuk Berniaga Yang Keuntungannya Digunakan Untuk Keperluan Hidup Di Mekah Dan untuk Berkhidmat Kepada Baitu Yang Merupakan Kebanggaan Mereka Nah Dan Suku Qurais Ini Memang Diberi Kemuliaan Untuk Memelihara Ka'bah Di kota Mekah Mereka Berdagang Untuk Keperluan Kehidupan Mereka Untuk Berkhidmat Kepada Baitullah Kemudian Lanjut Pada Kandungan Ayat Yang ketiga Ini Allah Mengingatkan Suku Qurais Khususnya Dan Umat Islam Umumnya Agar Selalu Bersyukur Atas Rezeki Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Memang Surat Qurais Ini Allah Ini Mengingatkan Kepada Suku Qurais Khususnya Dan Kita Juga Selaku Umat Islam Kita Juga Diberi Peringatan Untuk Selalu Bersyukur Atas Rezeki Yang Diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Diperintahkan Untuk Beribadah Kepada Tuhan Pemilik Ka'bah Yaitu Allah Terhadap Rezeki Yang Telah Diterima Mereka Harus Mensyukur Dengan Cara Memanfaatkannya Sesuai Dengan Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Kandungan Ayat Yang Keempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Akan Kenikmatan Yang Telah Diberikan Kepada Mereka Yaitu Berupa Makanan Dan Rasa Aman Tuhan Pemilik Ka'bah Allah Itu Telah Memberi Kepada Mereka Makan Untuk Menghilangkan Lapar Mereka Juga Diberi Keistamaan Dengan Rasa Aman Dan Tentram Jadi Kita Telah Banyak Diberi Kenikmatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Kita Diberi Makan Agar Tidak Lapar Diberikan Ketenangan Keamanan Dan Banyak Lainnya Maka Kita Harus Bersyukur Dan Kita Harus Ingat Kepada Allah Dengan Beribadah Kepada Allah Karena Allah Telah Memberikan Banyak Nikmat Kepada Kita Nah Sebab kita Untuk Apa sih Kita Hidup Tidak Lain Hanyalah Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Cukup Sekian Dari Materi Kali Ini Tentang Surat Burais Semoga Apa Yang Telah Kita Pelajari Ini Dapat Bermanfaat Dan Menjadi Pengingat Kita Motivasi Kita Untuk Semangat Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apabila Ada Salah Kata Atau Kurang Lebihnya Bapak Minam Maaf Jangan Lupa Untuk Mengerjakan Tugas Hariannya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh